Hamina 10 menjelang Ramadan, harga bawang putih di pasar tradisional Mamuju Sulay Si Barat terus melambung tinggi. Kenaikan tersebut dipicu oleh kurangnya stok dan pasokan dari distributor. Dalam beberapa pekan terakhir ini, harga bawang putih di pasar tradisional Mamuju terus melambung tinggi. Hampir di setiap harinya, komoditas yang satu ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Seperti di pasar baru Mamuju ini misalnya, jika sebelumnya bawang putih hanya dijual Rp30.000 per kilo, kini naik menjadi Rp55.000 per kilonya. Lonjakan harga bawang putih ini cukup mengejutkan para pedagang. Salah seorang pedagang mengatakan, lonjakan harga bawang putih telah berlangsung sejak pertengahan bulan April lalu. Kenaikan harga tersebut dipicu oleh minimnya stok dan pasokan dari distributor. Di mana selama ini mereka hanya mengandalkan pasokan dari wilayah Makassar. Dari Rp35.000 ke Rp50.000 Padi, ini distribusi dari mana Pak? Makassar itu. Harga dari Makassar sendiri berapa Pak? Makassar sendiri Rp45.000 itu dari distributor. Tapi cera juga Rp50.000 di Makassar itu. Ini kenaikannya sudah berapa lama Pak? Belum terlalu lama, belum mencari satu bulan. Selain bawang putih, beberapa komoditas pangan lainnya seperti telur, ayam potong dan sayuran juga ikut mengalami kenaikan. Para pedagang memperkirakan harga bawang putih masih akan terus mengalami kenaikan hingga memasuki bulan Ramadan. Lantaran kampas penyalur bawang putih masuk ke wilayah Mamuju hanya sekali dalam sebulan. Dari Mamuju, Muhammad Wahid melaporkan.